hai 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 halo selamat malam oh malam ya kan nanti yang nonton kan malam ya tayangnya malam tayangnya malam selamat hari Selasa dan selesai waktunya kita ngaco kan ini masih kayak ada delay delay karena web artisi kali ya itu alasan enggak enggak kompak aja kita sebenarnya jadi ini sesi kali ini rekaman karena narasumber Iya faktor jarak dan waktu ya time zone nah bahasanya jadi kalau misalkan kita live di Selasa malam itu di daerahnya sana itu belum subuh pagi pagi jam 6 pagi enggak sebelum jam 4 kayaknya jam-jam dulu kita tanya aja ya jadi kita ini rekaman nanti akan tayang di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 topiknya adalah tentang open source kalau kita ngomongin open source ya siapa lagi apa narasumber yang kalau bukan jawa open source Indonesia Indonesia Mas Arya Halo Mas apa kabar Mas Halo Mas Arya Halo Riza Ivan Eka terima kasih sudah diundang terima kasih sudah udah jauh-jauh sudah jauh-jauh dari sana datang ke sini gak datang datanya kan datang datanya nyampe ke kita Oke datanya jauh Routingnya jauh lho sekarang kalau di kita nih rekamannya jam 9 pagi kalau di California jam berapa Mas sekarang Mas Sekarang jam 6 sore Oh bukan 5 ya Oh ada Delight saving ya Betul Karena ini bulan Januari-Februari Jam 6 itu ya Pas sudah gelap Sudah gelap Baru selesai maghrib Ngomong-ngomong soal Normal ya Saya ada Sedikit OOT Kalau misalnya delight saving time Jamnya kan Antara dimajuin Atau dimundurin 1 jam Saya masih nggak ngerti Tetapi kalau untuk Sholat waktunya Maghrib itu berarti Tetap mengikuti matahari ya Bahkan mengikuti jam Betul Dia ngikutin matahari Berarti bisa jadi Berarti kita harus ngecek Jam Anyway Saya nggak Masih bingung soal Delight saving ini Dan bagaimana Tujuannya delight saving time itu kan sebenarnya Karena kalau pas musim dingin Bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari Itu kan kalau Kita Anak-anak sekolah Bener-bener misalnya Jam 7 Ya itu masih gelap banget Oh Apalagi kok Kalau di Kalifornia mungkin aman-aman aja Tapi kalau di beberapa tempat Yang bersalju Dingin Yang lebih atas ya Yang lebih atas Waktunya dimajukan dikit Supaya Ya nggak gelap-gelap amat Ya nggak gelap-gelap amat lah Manusia ya Maksudnya apa Yang orang-orang sana Udah terbiasa Biar nggak perlu gelap Oke Oke Sekarang Mulai Nah ini Di California aja Begitu ya Kalau lebih parah Waktu jamannya Mas Arya di Oslo ya Wah Kalau itu Mau digeser berapapun Kayaknya nggak ngefek Karena Mas lagi Musim panasnya lagi Siangnya panjang banget Panjang Iya Jam 11 malam itu Masih bisa baca koran kita Di luar Karena nggak perlu lampu lah Waduh Tetapi Sunsetnya cepat banget ya Berarti ya Betul Sunsetnya Mataharinya sedikit banget Atau mataharinya banyak banget Pokoknya ekstrim berarti ya Bermaruh ke jam tidur nggak Mas Kalau gitu Mas Sangat Karena kalau Nggak terbiasa itu kan Berarti dari awal kita Kan kita Kalau orang Indonesia kan Kalau udah terang Nggak mungkin tidur kan Iya Makanya Buat Buat orang-orang asing Yang datang ke Negara-negara seperti itu Biasanya Hal pertama yang dibeli adalah Ini Gordon Tebel Hitam dan Tebel Menutup mata Gordon Kalau sekarang mungkin Tinggal beli Vision Pro Di luar terang Tapi wah ini malam Iya Langsung lihat bintang gitu ya Di dalam ya Tapi kayaknya Gordon Jauh lebih murah Dan lebih praktis Biar tetap bisa tidur Karena kalau nggak Jam 4 pagi Terang-menderang Kamar kita terang-menderang Kita kan gelisah Nggak bisa tidur Kalau ditutup semua Nah itu Lumayan Nanti Aman nanti pas musim dingin Juga pusing kita Karena Gelap mulu Masih kerja di kantor Jam 3 Udah gelap banget Rasanya mau pulang aja Tapi kan belum Baru jam 3 Nah ini Salah satu alasan Kenapa kita Ngobrolin Tentang open source Itu ada Apa ya Kita ketawa Beberapa waktu yang lalu Itu sempat Baca Di Twitter Atau X Tentang Lodes 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 itu Katanya Menyatakan dirinya Bangkrut Berhenti gitu ya Padahal Ternyata Hanya Drama aja Cuman cari Selalu Kayak gitu ya Ya Cari Sensasi Dan Lodesnya Tetap jalan Sebenarnya Cuman mungkin Kayak Mau cari Kontributor baru Kali ya Klikbet Ya ampun Tapi dia menutup Semua isu Yang terjadi Dia menutup Semua isu Lodes Empat itu Atau Lodes berapa Karena dia mau Release Lodes yang baru Dia close Semua isu Yang sebelumnya Dan orang pada Kaget Ada apa ini Kok semua di close Tapi karena Isu semua di close Dapat notifikasi Ke Email kan Ya Baru Nanti Baru Terjadi Diskusi Lagi Karena kan Ini proyek Open source Kan Sukarela Jadi Kadang Ada orang yang Kalau udah Nggak ada Butuh lagi Yaudah Dia cuek aja Nah Kita mau ngomongin Lebih lanjut Tentang open source Tapi sebelum itu Mungkin Buat teman-teman Yang generasi baru Mungkin Ada yang belum Kenal Mas Raya Kasih sedikit Ini apa namanya Perkenalan lah Singkat Gen Z Gen Z Gen Alpha Gen Alpha Silahkan mas Apa yang perlu Disebut ya Proyek open source Mas Arya lah Yang paling populer Mungkin proyek open source Yang paling populer Itu ada dua Yaitu Phantom JS Dan S Prima Itu dikerjakan Kira-kira 15 tahun yang lalu Tapi Sejak beberapa tahun kemarin Saya udah nggak Punya waktu lagi Untuk ngurusinnya Karena banyak hal Selain nggak punya waktu Juga Proyek tersebut Sudah tidak relevan lagi Di dunia zaman sekarang Contohnya Phantom JS Itu lahir karena Kalau ingat Front end development 15 tahun lalu Itu masih Masih January Masih sangat liar kan Orang Edit langsung HTML-nya Edit langsung JavaScript-nya Di server Jadi kadang-kadang Tidak Di server FTP Jangan kan FTP Saya langsung film Langsung update di server Nggak usah FTP lagi Live YOLO 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 Ini menyebabkan Banyak masalah Karena berarti kan Nggak ada tes Iya Tanya Phantom JS Ini lahir Untuk Menjebatani Antara Unit test Sama end-to-end test Oh Jadi kalau Sekurang-kurangnya Kalau kita Membuat Script Phantom JS Misalnya loginnya Sukses Atau bisa daftar Walaupun edit di server Kan kita bisa jalanin Tesnya Untungnya Dunia front end Dunia web Setelah Phantom JS lahir itu Sangat berkembang Pesat Sehingga Akhirnya Banyak framework Yang menekankan Pentingnya tes Ada react Ada jazz Sama-sama populer Kalau zaman dulu Ada jQuery Tidak ada tesnya Ada Ini pakai Selenium Yang secara Bisnisnya Pakai Selenium Ini Ini Kategorinya Mirip-mirip Selenium Benar-benar Browsernya Kita Otomatisasi Kemudian Kita jalanin Itu Tentang Phantom JS Jadi setelah Beberapa tahun Setelah Proyeknya populer Itu udah Nggak seberapa perlu lagi Dan sekarang kan ada Ada Papetir Sama Playwright Bener-bener Dari timnya Rome sama Hedge Itu udah Kalau Dari browser-nya sendiri Kalau yang sekarang Lebih pada Ngerti Mungkin Karena sering denger Kata Papetir kali ya Nah Phantom JS ini adalah Sebelum Cikal bakalnya Papetir Cikal bakalnya Papetir Betul Papetir itu sebenarnya Sudah mati juga Karena sekarang kan Playwright kan Jadi seluruh Engineer yang Ngerjain Papetir itu Pindah ke Microsoft Terus bikin Playwright Seluruh Kita baru tahu nih Lihat aja GitHubnya Papetir itu Nggak ada komit lagi Papetir sendiri Playwright kan Emang dua tahun terakhir Kayak lagi dinaikin gitu Jadi kayak Tutorialnya jadi bagus Jadi lengkap Ya mungkin Mereka Kayak revamp ya Nah nanti Perhatiin aja Yang ngerjain Playwright sama Ngerjain Papetir itu Namanya sama semua Namanya sama semua Jadi satu Satu tim pindah Dari Google ke Microsoft Bahkan dulu pas Papetir baru lahir itu Saya ngobrol Banyak ngobrol Sama product manajernya Kalau lihat API Papetir yang paling pertama Itu kan mirip sekali Dengan API-nya PhantomJet Dan itu memang ada Kesengajaan Supaya Orang bisa Migrasi Bisa migrasi dengan mudah Oke Jadi konsepnya sama kan Ada page Kemudian kita load Dan sebagainya Iya Mirip banget Betul Saya udah pernah coba Dua-duanya soalnya Dari PhantomJS Sama Papetir Sangat familiar lah Iya Hampir gampang pindahnya Bedanya mungkin Papetir dan sekarang Playwright itu Hidup Atau lahir Itu di Kalau di Indonesia Kalau di Gen Z itu Apa yang namanya Digital native Kalau ini Asing Await native Jadi Kalau dulu Masih Callback ya Kalau dulu Pas zaman PhantomJet Karena gak ada juga Asing Await itu Pusing bikin API Karena Callback Yang menyebabkan Support juga pusing Karena banyak yang ngoding Gak paham Callback Salah codingannya Iya PhantomJSnya Diselain kan Jadi kadang-kadang Kalau banyak yang tanya-tanya Saya lebih Sebenarnya saya lebih banyak orang Ngajarin cara Callback Ngajarin itunya Bukan ngajarin konsep Dia bingung Dia tulis mungkin Dia panggil apa Tetapi gak dibungkus dengan callback Terus dia panggil lagi Line selanjutnya Loh kok Ini gak selesai Ini value-nya hilang Dan Zaman dulu kan Debatnya juga Gak masuk akal Kalau Asing Await kan Gampang Jadi yang Jadi Ya Kalau PhantomJS itu lahir Zaman sekarang Ya jadinya kayak si playwright itu Sangat masuk akal Yang pertama Yang kedua itu Esprima Sama Sudah tidak Di Urusin lagi Tapi kalau lihat Di NPMJS Terakhir saya lihat Downloadnya masih 30 sekian juta Bahkan lebih banyak Sperima itu Dipakai Oleh ESLead kan ESLead kan Ya Sperima itu kan Karena parser Dia banyak tools Yang pakai Sperima Mungkin kalau lihat NPMJS nya Itu Ada gambar Mas Arya Di kontributor Paling pertama Oh iya pasti lah Oh iya pasti lah Zoom in Zoom in Biar kebaca Oh iya Sperima Mana ininya Research saja mungkin Di NPMJS NPMJS Itu Ini saya lihat Kalau Esprit itu Esprit itu Forknya Ya Sudah tidak diurusin juga Kayaknya Sperima Ya Ini saya Barusan tadi Sekedar browsing-browsing Ternyata yang bikin Yang bikin Github action nya Untuk nge-push ke NPM Itu Mas Arya Saya lihat PR nya Barusan 22 ribu 22 juta 22 juta itu 22 juta Coba bandingkan sama React Aduh React ya Tinggal diganti aja kan 22 juta Jauh kan Kalah Jauh banget Yang lebih banyak Daripada Esprit Jadi ada beberapa Modul yang populer Itu biasanya Grup nya sama Esprit Mariac TypeScript VS Link Yang sangat banyak banget Itu yang kayak sebangsa Kayak cok Atau debug gitu Kan udah Udah hampir standar kan Karena Karena dipakai sama Library lain Ya Itu efek karena Gak ada standar library aja Kan di javascript Makanya untuk urusan Mewarnai terminal pun Kita tetap Pas harus panggil cok Itu Nol dependencies 3213 dependents Bayangin Kalau Esprit nya Tiba-tiba Di Unpublish 3000 ini Udah gak bisa pake lagi Kayaknya udah 3000 3000 itu juga dipake Sama Misalnya kayak Starter Yang lain lagi Gak masuk Dependents kan Bukan installable Library Misalnya Starter official Next Semua mati Hampir pasti Jadi kalo Ada temen-temen Yang ngerjain Projek Pake framework Apapun NPM install nya Nanti kalo Diliat Di directory Not Modules nya Hampir pasti ada S5 Karena terikut Karena terikut Terikut oleh Sekian banyak Transitive Dependency Ya sama Kayak cok JS itu Pasti terinstall Mau kita Bikin apapun Pasti ada Acumkan tangan Siapa yang gak pake ESLIN Kalo Kalian pake ESLIN Sudah pasti ada S5 Nah Pertanyaan saya Kenapa ini Organisasinya JQuery Mas Oh itu karena Di bawah Foundation Sekarang namanya Apa JQuery Di bawah OpenJS Foundation Nah Itu S5 Itu lahirnya Karena Dulu gak ada Parser buat JavaScript Yang cepat Dan akurat Jadi Yang cepat ada Tapi kadang-kadang Gagal Parsing Yang selalu Akurat ada Tapi Lambat Ampun Ini kan Tokenization Berarti kayak Mirip dengan PhantomJS juga ya Berarti Secara Pola pikir Atau Algoritum Yang terjadi Di dalam Ini biasanya Buat tooling Untuk Untuk Bikin linter Atau untuk Bikin tooling Seperti itu Nah Karena itu Saya bikin S5 Karena itu lahir Habis itu Di Fox Sama Facebook Untuk bikin S5 Jadi kalau Ingat pertama kali React keluar JSX compiler Pake Fox Facebook Pake S5 Habis itu Facebook Bikin sendiri Dan sebagainya Nah itu Menariknya Karena Ternyata Untuk Membikin Tools Yang akurat Dan cepat Itu Lumayan Penuh tantangan Makanya Test suite S5 itu Puluhan ribu Supaya akurat Dan Setelah itu Banyak banget Parser yang lahir Dari Pakai Rush Atau pakai C++ Iya Jaman sekarang Banyakan Pakai Rush C++ Go Jadi Semua parser Javascript Setelah S5 Kecuali Microsoft TypeScript Karena itu Dialognya Beda Itu Biasanya Ada Ada salinan Test suite S5 Jadi Disitu Makanya Dulu Pas S5 lahir Kemudian Banyak Versi parser Baru itu Secara Emosional Sangat Membingungkan Buat saya Di satu Sisi Agak Sedih Karena Ya Kalau Kita Udah Bisa Bikin Kalau Saya Udah Bikin Ribuan Tes Ya Bikin Implementasi Baru Ya Gampang Karena Tinggal Modding Aja Terus Kita Ambil Tes Jalan Apa enggak Tapi Di sisi lain Ya Bagus Juga Kalau Tes Itu Dipakai Semua Orang Berarti Ada Sedikit Kontribusinya Ke Dunia Banyak Bukan Sedikit Banyak Dari Itu Lahir Bukan Lahir Jadi Ter Inspirasi Untuk Ternyata Yang penting Itu Kalau Kita Bikin Proyek Itu Tes Karena Buat Teman-teman Yang Sudah Ber Kecimpung Bergelimbang Di dunia Pemrograman Itu Hampir Pastikan Kalau Source Code Kita Tidak Pernah Selamat Kalau Dari Factory Selalu Yang Bermasalah Atau Diubah Atau Diganti Apalagi Ternyata Tapi Biasanya Biasanya Yang Banyak Tes Lebih Bertahap Contohnya Kayak Tadi Beberapa Ribu Tes Yang Saya Bikin S5 10 Ternyata Yang Lalu Itu Masih No Di Tes Segala Macem Parser Jaman Sekarang Karena Saking Pentingnya Tes Itu Jadi Mau Bikin Parser Pakai Rush Atau Web Asambly Atau Zik Apapun Satu Saat Nanti Ada Ada Terinspirasi Berarti Berlaku Buat Tooling Selain Buat End Product Buat Tooling Berlaku Wah Kalau S5 Itu Bukan Tes Driven Development PDD Performance Driven Development Bukan PDD Yang Temannya 57 Rapper 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 Namanya Pak Bedi Dia Ganti 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 Filosofinya Rilis Baru Tidak Bisa Lebih Lambat Daripada Rilis Sebelumnya Apapun Yang Terjadi Berarti Test Case Dia Ada Ngetest Performance Ada Jadi Cara Ngetest Adalah Ini Karena Parser Bisa Dilihat Di Websitenya Di Sprima Dot Org Nanti Kelihatan Ada Atau Google Sprima Speed Comparation Sprima Benchmark Itu Ada Beberapa Data Yang Harus Dilihat Kenapa Ini Sprima Nyalah Kok Saya Tadi Sprima Benchmark Benchmark Kayaknya Masih Saya Bayar Domain Comparation Masih Tadi Saya Barusan Tadi Bisa Sekarang Jadi Nggak Bisa Dns Ada Ada Screen Coba Tadi Bisa Loh Tadi Bukanya Sprima Dot Org Mungkin Karena DNS Apa Itu Nawala Nawala Ada Ada Tes Yang Bisa Jalan Di Browser Ada Juga Tes Yang Bisa Jalan Di Comment Line Itu Benchmark Jadi Kalau Mau Release Itu Dijalanin Dulu Ada Regression Dibandingkan Release Kalau Ada Diperbaikin Dulu Kalau Dijalanin Dia Memproses Semua Source Yang Sebelah Kiri Satu Satu Sada Bandingannya Dengan Dua Berapa Parcer Lain Supaya Tahu Posisinya Apakah Lebih Cepat Lebih Lambat Ini Tes Library Pake Apa Mas Moka Kalau Ini Kayaknya Benchmark JS Oh Benchmark Ekos Karena Kita Ukur Waktu Nah Setelah TypeScript Lahir Kemudian Microsoft Memperkerjakan Lusinan Engineer Dengan Bayaran Sangat Tinggi Untuk Membuat Parser Kalau Sekarang Kalau Orang Nanya Parsing JavaScript Pake Apa Ya Saya Bilang Pake TypeScript Aja Udah Sangat Bagus Dan Selalu Mengikuti Perkembangan Zaman Dan Tesnya Lebih Gila Lagi Bedanya Antara Saya Ngerja Ini Sekedar Hobi Sama Perusahaan Besar Perusahaan Software Di dunia Itu Ya Pasti Beda Nah Kembali Kata Mas Mas Arya Itu Dua Projek Persos Yang Besar Dan Pastinya Membutuhkan Banyak Energi Waktu Biaya Bahkan Full time Orangnya puluhan Saya Bingung Apa Yang membuat Mas Arya Tergerak Untuk Berkondisi Awal Ini Dua Projek Ini Alasan Memulanya Itu Sebenarnya Alasan Egois Karena Waktu Itu Saya Perlu Tool Seperti Itu Kalau Sudah Ada Ngapain Bikin Mending Ngerjain Yang Lain Tapi Kan Kalau Ditarik Garis Mundur Sedikit Mas Arya Kan Background Pendidikannya Kan Software Engineer Kan Bukan Software Developer Iya Hardware Engineer Oh Lebih Hardware Ya Terus Terekspos Dunia Open Source Itu Dari mana Mas Nah Itu Juga Antara Salah Pergaulan Bisa Dikatakan Atau Pergaulannya Benar Gara-gara Saya dulu Sekolah Sandwich S2 S3 Di Jerman Jadi Pas di Jerman Banyak Tertemu Mahasiswa Pergaulan Open Source Ceritanya Mahasiswa Di Jerman Pergaulan Bebas Pergaulan Kode Sumber Bebas Kalau Kalau ke Kampus Apapun Di Jerman Pasti Ada Developer Yang Kontribusi Ke KDE Oh Terkenal sekali KDE Di sana Ya Akhirnya Terbawa-bawa Dalam Secara Positif Ikut Ngobrol Datang Ke acara-acara Kalau di Indonesia Sekarang Mungkin Meetup Event Dari Dari situ Kecipratan Ya udahlah Kita ikut Ngerjain ini Ngerjain itu Jadi KDE Sama Linux Lumayan Sangat besar Di tahun 2000-an Di Eropa Ada Ini kan Banyak event Disponsorin Sama Suse Network Suse Open Suse Kan dulu Distributor Yang Kameleon Itu Ya Betul Nah Ini Dari situ Terbawa Karena Itu Gimana Caranya Nongkrong Di IRC Mulai Belajarnya Dari situ Gimana Cara Berkoordinasi Dengan Sekian Banyak Developer Di seluruh Dan Zaman itu Masih Mailing Mailing List Kalau Summit Pax Masih Mailing List Masih Belum Ada Diff Diff Kita Adanya Subversion Subversion Ini tahun Berapa sih 2000 Berarti Sebenarnya Cepat juga Perkembangannya Dalam 20 tahun Sekarang Sudah beda Kolaborasinya Cara Berkolaborasinya Komunikasinya Prinsipnya Masih Sama Karena Kita Tadi Beda Zona Waktu Beda Bahasa Beda Negara Beda Latar Belakang Dari Pergaulan Itu Maka Langsung Terciduk Dan Terpukal Akhirnya Ingat gak mas Project open source Pertama yang Mas Arya Kontribusi Yang Per-requestnya Diterima Per-requestnya Yang Sekitar Itu KHTML Itu Jaman dulu Belum Lahir Dia Dilingkungan KDE Itu Karena Tadi kan Teman-teman Berarti Programing Langguknya Masih pakai C Waktu itu C Sama C Plus Yang Dominan Oke Jadi Jangan sampai Salah memilih Teman Mungkin Pelajaran Yang berharga Yang diambil Itu ya Kalau bisa Saya ambil Kutipan Berarti Ekosistem Untuk Kontribusi Open source Waktu itu Di sana Sudah Terbentuk Atau Sudah Sudah Ada Sedangkan Kita Di Indonesia Ekosistem Open source Kayaknya Sudah Ada Atau Belum Belum Banyak Belum Banyak Masih Sporadis Sporadis Kalau Di sana Gerilia Belum Organisir Kalau Mas Ada Kalau Ikut Meetup Sini Atau Ikut Kesana Ketemu Aja Orang Yang Kontribusi Ke KDE Atau Ke Open Source Lain Sebenarnya Kalau Dipikir Yang Namanya Tooling Itu Tidak Efek Zaman Dulu Gak Ada GitHub Adanya Subversion Bayar Mailing Gak 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 Sisi Humannya Sisi Humannya Gak Sisi Gak Interaksi Manusia Yang Kayak Tadi Misalnya Mas Area Cuma Nongkrong Ngobrol Atau Apalah Bikin Aktifitas Apa Pulak Balik Lihat Orang Yang Orang Yang Udah Aktif Kontribusi Otomatis Jadi Apa Bukan Pressure Apa Masuk Ke Mindset Asik Juga Nih Kayaknya Mesti Coba Gini Berarti Sisi Humannya Udah Kuat Walaupun Toolingnya Belum Kayak Sekarang Lingkungan Akademik Juga Menunjang Karena Yang Namanya Akademik Biasa Untuk Mencoba Sesuatu Yang Baru Kemudian Berkolaborasi Memang Landasannya Karena Lahirnya Dari Kampus Kampus Nah Disitu Gampang Kita Ngobrolnya Sama Frekuensinya Antara Satu Mahasiswa Dengan Mahasiswa Lain Yang Dibicarain Sama Kadang-kadang Ngobrol Apapun Akhirnya Tiba-tiba Ngobrolin Eh Pak Seng Itu Gimana Lebih Tercipta Suasana Yang Sangat Kondisif Dibandingkan Ngobrol Tentang Mungkin Itu Perlu Digali Dari Segala Macam Kampus Kita Harus Digalakkan Open Source Karena Ironisnya Justru Kalau Di Indonesia Harusnya Itu Sesuatu Yang Sangat Naluriah Karena Open Source Tidak lain Tidak lain Cuma Urusan Perkodingan Kalau Kita Urusan Keseharian Urusan Sosial Namanya Gotong Royong Kalau Noding Namanya Harusnya Kita Mas Mas Bungkus Nasi Bungkus Kalau Gotong Royong Tidak Dapat Nasi Bungkus Ini Benefit Apa Mas Selama Mas Haria Berkening Fung Apakah Anak Kuliah Apalagi Merantau Butuh Tambahan Duit Gimana Kalau Ke Open Source Sendiri Dapat Benefit Apa Mas Dulu Awal Kebanyakan Benefit Atau Secara Ibadi Itu Ya Lebih Perlu Sesuatu Enggak Ada Yang Bikin Terus Yaudah Dilempar Ajalah Ke dunia Open Source Siapa Tau Ada Yang Keperluannya Sama Jadi Mereka Enggak Harus Bikin Dari Nol Motivasinya Kadang-kadang Sesedaran Atau Ada Orang Yang Pengen Belajar Beberapa Kali Kontribusi KDE Karena Di Sekolah Di Kampus Dia Belajar C++ Tapi Kurang Jelas Ini Aplikasinya Seperti Apa Kadang-kadang Kita Kuliah Mata Kuliah Apapun Bingung Gunanya Apa Belajar Ini Tidak Praktikal Jadi Praktiknya Di Open Source Ya Sekalian Mumpung Kalau kita Belajar Di Perusahaan Kadang-kadang Tekanannya Tinggi Kalau Enggak Sukses Atau Kita Kontribusi Ke produk Yang Komersial Terus Gagal Risikonya Besar Kalau Open Source Coba Coba Zaman Dulu Lumayan Agak Toleran Orang Jadi Ketika Ada Proyek Baru Harapan Yang Memakai Itu Tidak Terlalu Tinggi Kalau Zaman Sekarang Kayaknya Agak Sulit Bajar Karena Opsinya Banyak Zaman Sekarang Opsinya Kebanyakan Orang Makin Banyak Maunya Makin BM Jadi Ada Project Open Source Baru Kenapa Tidak Ada Gini Kenapa Tidak Bisa Gitu Terus Gara Dunia Sekarang Bisa Menghasilkan Duit Jadi Kadang-kadang Motivasi Sudah Mulai Bergeser Motivasinya Biar Terkenal Biar Ngetop Biar Followernya Banyak Apapun Bukan Motivasi Yang Tadi Benar-benar Murni Imbing Imbing Finansial Jadi Kalau Motivasinya Bikin Terkenal Bikin Proyek A Ngetop Buang Aja Terus Ganti Proyek B Ganti Proyek C Sampai Ngetop Sampai Bisa Dipakai Konten Ya Beda Dengan Memang Pengen Benar-benar Mengerjakan Dan Pengen Bermanfaat Kalau Cost of Maintaining Proyek Open Sources Gimana Mas Kayak Dari Sisi Waktu Sisi Saya Yakin Seperti Esprima Dan Phantom Jays Sudah Kalau Sudah Scalenya Mulai Cepat Mulai Banyak Yang Pakai Pasti Ada Pressure Isu Mulai Dibuka Terus Kemudian Pull Request Bahkan Pull Request Sendiri Tidak Bisa Asal Dimer Karena Begitu Kita Merch Bisa Jadi Beban Bebannya Kita Sebagai Maintainer Untuk Maintain Kode Orang Yang Buat Itu Sendiri Nge-review Kode Orang Itu Ibaratnya Jadi Dari Pandangan Saya Itu Ada Cost Minimal Waktu Dari Kita Yang Harus Kita Kalau Dari Basanya Gimana Selama Maintain Itu Cost Open Sources Itu Berefek Gak Sih Gitu Kehidupan Atau Gimana Mengatasinya Lumayan Berat Terutama Betul Dari Segi Waktu Tadi Dan Ini Perbedaan Besar Antara Proyek Open Sources Yang Dikerjakan Perorangan Dan Hanya Sekedar Hobi Dengan Proyek Open Sources Seperti React Atau TypeScript Yang Sudah Disupport Sama Perusahaan Itu Pada Dasarnya Proyek Perusahaan Yang Di Jadi Ada Orang Yang Dan Mereka Mau gak Mau Harus Ngerjakan Itu Kalau Enggak Gajinya Tergambung Kalau Perorangan Efeknya Tadi Kalau Proyeknya Tidak Seberapa Populer Ya Gak Masalah Begitu Populer Nanti Terjadi Asimetri Yang Sangat Impang Antara Yang Kontribusi Yang Yang Pengen Makai Yang Pengen Makai Kadang-kadang Banyak Kemauan Kan Mau Ini Mau Itu Banyak Kemauan Tapi Enggak Kontribusi Suka Kayak Gitu Support Lagi Kita Sometimes Provide Support Mereka Bingung Pakai Atau Ada Error Mereka Biasanya Tanya Siapa Lagi Kalau Enggak Ke Autor Nya Gitu Jadi Biasanya Kalau Ternyata Use case Di Luar Yang Kita Bayangin Kita Mikir Bikir Untuk Ini Ini Terus Orang Biasanya Kan Orang Yang Pakai Apalagi Corporate Punya Ini Kok Gak Bisa Dipakai Buat Setting Saya Begini Gini Gini Kok Ini Gak Jalan Kalau Gini Gimana Tung Atas Ini Memang Gak Bisa Diatas Ini Ada Ketimpangan Antara Harapan Semenganyanaan Yang Memakai Kadang-kadang Yang Maka Itu Tidak Sadarkan Ini Kan Kerja Gotung Royong Terus Ya Gak Bisa Cuma Pakai Doang Kalau Mau Proyeknya Bisa Dipakai Segala Macem Harus Ada Kontribusinya Minimum Kontribusi Uang Jadi Setelah Beberapa Tahun Lumayan Berat Kadang-kadang Saya Pakai Teknik Yang Dipakai Teman Saya Ketika Ada Perusahaan Siapapun Yang Bisa Dimodifikasi Biar Jalan Misalnya Di BSD Atau Apa Itu Biasanya Saya Tulis Langsung Tarif Konsultasi Saya Sekian Langsung Mundur Teratur Biasanya Ada 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 Serius Ada Karena Kalau Serius Dari awal Pasti Dia Menawarkan Kita Butuh Bantuan Tapi Ada Pihanya Mau Diberajakan Mau Disupport Atau Enggak Kalau Zaman Sekarang Sudah Agak Berbeda Misalnya Evan Yang Bikin UJS Itu Benar-benar Saweran Teknologi Saweran Hightech Jadi Proyek yang Sudah Sukses Sekarang Bisa Memanfaatkan Dunia Ekonomi Yang Berbeda Sehingga Bisa Mengundang orang Untuk Ikut Sawer Kalau Jumlahnya Banyak Sudah Sangat Cukup Gak Perlu Kerja Lagi Jadi Bisa Fokus Tapi Beban Tadi Tidak Hilang Hanya Karena Dibayar Beban Tidak Hilang Karena Lebih Banyak Lagi Yang Tidak Bayar Dan Maunya Macem-macem Sudah Pasti Iya Biasanya Yang Banyak Maunya Itu Justru Yang Tidak Bayar Oh Jelas Karena Kalau Dia tahu Diri Kan Ini Justru Bayar Itu Ngerti Gitu Ya Oh Gue Cuma Bayarnya Sekian Berarti Nanyanya Skopnya Tahu Sama Pembeli Yang Minta Banyak Diskon Biasanya Belum Jualan Cuma Sekali-kali Jualan Itu Pening Jadi Efek Positif Itu Salah Satu Cara Untuk Melatih Kesabaran Jadi Kalau Ada Ada Makanya Kalau Ada Kadang-kadang Ada Kursus-kursus Ini Cara Mencegah Supaya Emosional Atau Mengontrol Amaran Bikin Bikin aja Kursus Kalau Belajar Sendiri Nah Ini Menarik Soal Melatih Kesabaran Kan Tadi Mas Arya Bilang Apa Motivasi Utamanya Sebetulnya Ya Ngoprek Dan Hal Yang Kode Yang Buat Nyatasi Masalah Pribadi Tapi Gimanapun Ngoding Buat Kita Sendiri Atau Bahkan Ngoding Buat Tempat Kerja Sendiri Itu Kan Beda Banget Sebetulnya Sama Bikin Projek Open Source Yang Dibuka Ke Publik Contohnya Misalnya Pertama Kodenya Harus Rapih Jelas Gampang Dibaca Kan Ya Walaupun Buat Internal Juga Harus Jelas Tapi Minimal Kalau Kita Internal Paling Mungkin Lead Kita Atau Kolega Yang Nge-review Pull Request Yang Ngasih Tahu Satu Orang Doang Sedangkan Kalau Buat Publik Kita Kodingan Kurang Jelas Atau Berantakan Diteriakin Ratusan Bisa Diteriakin Ratusan Orang Terus Belum Lagi Hal Yang Non Coding Bikin Dokumentasi Yang rapi Bikin Ritmi Yang Jelas Yaitu Tadi Ngelatih Sabaran Komunikasi Ngerespon Orang Atau Mungkin Orang Bikin Pull Kurang Jelas Itu Pas Pertama Kali Ngejalanin Itu Kayak Kaget Banget Atau Enggak Mas Berat Atau Enggak Mempelajari Hal-hal Yang Diluar Coding Itu Sendiri Untungnya 10 tahun Yang Lalu Komunitas Komunitas Open Sour Tidak Segala Netizen Zaman Sekarang Mulutnya Tidak Terlalu Berbisa Karena Belum Banyak Sosmet Belum Banyak Sosmet Mungkin Sesama Pemakai Itu Yang Ya Hidupnya Lancar-lancar Tidak Penuh Tekanan Jadi Tidak Perlu Dilampiaskan Kemana-mana Berarti Yang Biasanya Yang Comment Itu Open Sosmet Juga Dia Ngerti Analogi Sesama Penjual Juga Sesama Penjual Biasanya Faham Modalnya Berapa Itu Dia Ngerti Dan Motivasinya Agak Beda Karena Kadang-kadang Kicauan Negatif Itu Salah Satu Akar Ada Kecemburuan Atau Keirian Gitu Kalau Ini Apa Yang Kita Irikan Dari Seorang Jaman Dulu Seorang Maintener Open Sos Justru Kita Kasian Apa Yang Kita Irikan Kalau Jaman Sekarang Gara-gara Sukses Bisa Terkenal Bisa Dapat Duit Mulailah Lahir Kedengkian Itu Kalau Dulu Kita Wah Dia Bikin KDE Kasian Banget Hidupnya Gitu Balik Sekarang Berarti Dia Tidak Pernah Nonton TV Ini Ya Kalau Jadi Ada Keleluasaan Zaman Dulu Dan Tapi Juga Penting Kalau Mau Memulai Proyek Open Sos Sendiri Sebaiknya Kontribusi Dulu Ke Segala Macam Atau Belajar Dulu Jangan Punya Ide Gila Terus Wah Kita Bikin Open Sos Tar Digit Hap Itu Biasanya Nanti Apalagi Zaman Sekarang Langsung Dapat Serangan Netizen Itu Bisa Mental Dan Mental Sangat Berbahaya Tapi Kalau Kita Terbiasa Berkontribusi Ke Terserah React Type Script Kita Lihat Polanya Kalau Komentar Negatif Dipakai Jurus Apapun Banyak Mau Pakai Taiji Kung Fu Cara Responnya Gini Gitu Kalau Komentar Positif Responnya Seperti Apa Jadi Kita Sudah Terlatih Sedikit Ada Magang Tapi Saya Salud Mas Mas Arya Dengan Project Open Sources Banyak Yang Pakai Saya Yakin Pressure Dari Isu Ada Yang Pakai Ada Bug Sedangkan Kita Tidak Punya Waktu Untuk Maintain Akhir Akhir Ini Banyak Yang Seperti Itu Ada Link Dari Eka Yang Color CS Faker JS Yang Yang Maintainer Itu Tidak Tahan Pressure Terus Dibubarin Semua Bubar Bubar Semua Marah 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 Frustasi Gitu Ya Bahkan Yang Vaker JS Bila Saya Tidak Mau Lagi Kerjaan Saya Dipakai Fortune 500 Company Secara Free Dan Ini Dari Pandangan Saya Project Open Source Ini Susah Sustain Tidak Tidak apa gitu kalau niatnya kita mau bikin sesuatu karena memenuhi kebutuhan kita ya kalau udah terpenuhi mau ada komentar apapun orang kita santai aja kan kita bukan melayani tiap membuat tiap orang bahagia itu kan ya dijamin mustahil nggak mungkin makanya daripada nggak mungkin daripada pasti gagal mending nggak usah dikejai sama betul yang tadi artinya kalau motivasinya tadi sudah terpenuhi kebutuhan kita kemudian banyak orang bertanya-tanya atau minta kan bisa nggak dibuat seperti ini dibuat seperti itu ya silahkan aja ambil sendiri kita divok atau kita transfer cari yang baru atau kalau kita udah males ya udah diarsipin aja nah itu as feature asip github itu kan salah satu feature yang lahir dari tekanan banyak maintainer kan yang bikin petisi karena ini proyek udah nggak kita main nggak kita urusin lagi tapi isunya tuh isinya hujatan teman-teman semua ini kan enggak 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 positif ya betul kalau di FJP tiktok namanya toxic tapi kalau udah diarsip udah kan kalau ada mau folk perbaiki sendiri ya silahkan ambil aja gitu kan apa masalahnya harusnya kalau orang yang sangat positif dan udah terbiasa mungkin dihujat oleh netizen kemudian ala Indonesia kasus-kasus seperti peker color itu enggak terjadi lagi karena ya dia bilang yaudah dia capek nggak bisa ngurusin lagi ada ada perusahaan besar yang mau ambil nggak gitu kalau enggak diarsipin aja dan akhirnya itu yang terjadi kan jadi komunitas yang mengambil mengambil alih jangan sampai justru mengganggu emosi kita gitu ya kalau diarsip itu berarti proyeknya tetap bisa jalan di NPM misalkan atau di package manager lain tetap bisa ada update lagi gitu ya gitu ada alternatif lain ya itu yang dilakukan oleh FNU dan sebagainya kan akhirnya bisa nggak saweran gitu kan yang bikin Zeke juga Andrew Kelly kan seperti itu kan proyek gotong royong jadinya kan itu untuk beberapa orang bisa seperti itu kalau saya pribadi nggak bisa karena banyak hal alasan satu salah satu alasannya adalah kan tadinya hobi kalau dibayar terus jadi kerjaan itu tidak menyenangkan lagi jadi ada kembali lagi ada responsibility gitu ya ya itu jadi full time sih maksudnya jadi kayak orang tadinya senang kan sering kan ada orang suka minum kopi ngulik kopi jadi ya udah sekalian dia buka kopi shop jadi barista enggak ya dia buka usaha itu tapi kan jadi ada segala konsekuensi yang tadinya dia nggak pikirin sebagai penikmat murni kan jadi harus mikir apalah cash flow ngebayar orang tapi ya udah gitu ya kan orang sekarang bilangnya passion lah jadi tapi maksudnya ada positif ada negatifnya juga kan berarti sangat karena hobi itu kan kita keluar uang dengan sengaja karena kita mencari kebahagiaan di hobi itu kan kalau diubah jadi bisnis itu nggak bisa lagi cuma keluar uang harus mendatangkan uang kan kalau nggak tekor dong iya 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 dibuat orang-orang yang punya jiwa bisnis kalau tadi kan passionnya sama dengan jiwa bisnisnya ya silahkan aja hajar terus gitu kalau orang yang lebih ke hobi seperti saya ya wah justru kalau dibayar jadi tekanan malah jadi nggak menyenangkan lagi gitu malah jadi lebih sedikit kerjanya gitu pas hobi kemana karena kalau orang punya hobi itu kan berjam-jam dihabisin buat hobinya kan nggak berasa ya waktu ya nggak berasa gitu kan sampai harus diingatin gitu coba makan tidur gitu kan tapi orang orang yang makanya orang yang hobinya main game itu main game bisa 12 jam 14 jam kan tapi kalau dia disuruh kerja jadi tester di perusahaan game itu pasti stres gitu kan karena ada ininya ya karena ada ya bukan hobi lagi udah kerjaan kebebasannya terambil kan yang tadinya bebas mau ngapain aja sekarang harus berdasarkan tugas tertentu gitu ada ada KPI nya kan kalau kata manajemen jadi beda tadinya santai aja mau kalau capek hobinya nggak dikerjain kalau ada waktu hobinya dikerjain gitu kan kalau yang hobinya oke streamer-streamer game gitu berarti ya open source ini ya jadi kapan dia mau kerja-kerja dapat donasi dapat kalau nggak dapet eh kalau nggak kerja nggak dapet gitu kan nah kalau streamer sekarang tekanannya beda kan kalau santai ya kalau santai hilang followers itu jadi kelihan juga ujung-ujungnya ya tekanannya terus dimana-mana ada strategi kita menyikapinya seperti apa oke oke ada buku dari Mas Arya kayaknya menarik banget tuh siapa tahu teman-teman ada yang mau belajar memulai dan mau maintain project open source betul nah ini pertanyaan bagus nih Mas kalau kita mau mulai saya pengen nih tertarik mau apa tadi kan saran Mas Arya jangan bikin dari awal dulu jangan jadi maintainer dulu ikut serta dulu jadi kontributor jadi kontributor itu kira-kira proyek apa yang cocok dan gimana cara carinya paling bagus itu adalah proyek yang kita pakai proyek yang kita pakai jadi kita ada pilihannya kebutuhan untuk menggunakan itu itu yang pertama dan yang kedua jangan berpikir bahwa kontribusi itu hanya dalam bentuk ngoding kadang-kadang bikin dokumentasi mengomentari ya translasi terjemahin ke bahasa Indonesia Jawa Sunda dan sebagainya Bali menjawab hanya kalau ada yang tanya dan kita barusan menyelesaikan persoalan yang sama persis seperti yang ditanyakan ya kita bisa ikut kontribusi kemudian pokoknya yang positif jangan ikut-ikutan menghujat kan kalau itu bukan kontribusi kemudian contoh lain itu adalah nambahin tes gitu kan tesnya kurang nih udah kita lakukan oh iya juga biasanya maintainer tuh bahagia banget tuh kalau ada kontribusi yang gak harus selalu itu itu karena banyak hal kecil yang kadang-kadang terabaikan karena tadi kan ada asimetri antara waktu dia dan harapan netizen gitu kalau kita bantu dikit-dikit itu akan membuat kita juga semakin paham kan kalau kita nambahin unit tes itu kan sebenarnya cara kita paham ini fungsinya ngapain sih kalau kita bikin tesnya oh sebenarnya kayak gini nambahin dokumentasi ikut andil dalam diskusi bikin pas ada meetup dimana kita ngobrolin tentang proyek itu ini gak harus coding ini membuat kita semakin nyaman lah di lingkungan proyek tersebut semakin paham maksudnya apa dan sebagainya nanti itu baru lebih kebayang proyeknya tentang apa lebih menjiwai lah kalau di Indonesia di ambasador program atau apa bukan ya kalau ada influencer yang jadi brand ambasador misalnya kayak gitu kan advocate advocate apa tau di Indonesia ada brand ambasadornya VakerJS gitu kan kalau dia presentasi selalu ngomongin itu nah itu sangat menolong gitu kan cara mencari sesuatu karena jangan ngambil proyek yang random aja enggak enggak sesuai dengan yang enggak kita pakai terus bahasanya beda dengan yang kita bisa kita juga gak berniat nambahin dokumentasi itu lama-lama motivasinya hilang oh atau motivasinya ini ada faktor ini juga ya apa Hektober News eh Hektoberfest ya motivasinya kaos iya saya juga ngalamin tuh apa apa kayak ada proyek yang ya proyek apa ya eksperimen gitu ya salahnya enggak di private ya public gitu gara-gara masuk bulan Oktober tiba-tiba ada yang ini enggak jalan emang belum jalan sih bagaimana tiba-tiba ada yang random orang bilang ini proyeknya enggak jalan ya memang enggak jalan gitu jadi itu juga kayaknya faktor netizen jadi itu mungkin dari situ juga ya dia mencari-cari tujuannya untuk keperluan lain hanya untuk di bulan itu aja gitu ya untungnya itu biasanya bukan dari Indonesia kalau motivasi kaos itu gak masuk akal di Indonesia nyablon sendiri lebih cepat dan lebih murah iya ongkirnya lebih mahal daripada kaosnya mau logo apapun lebih cepat nyablon di Indonesia iya iya itu positif negatif ya positifnya kan jadi orang banyak terekspos open source tapi negatifnya motivasi itu tadi yang sempat kita bicarain beberapa apa beberapa waktu yang lalu beberapa kemarin eh barusan gitu ya bahwa motivasi itu yang paling penting dari proyek open source ya contoh motivasi yang menarik itu adalah motivasi finansial ini terjadi ketika saya bekerja untuk metabase itu kan mengerjakan proyek metabase yang notabene itu adalah open source ya kalau ada yang belum pernah pakai metabase pesan sponsor dikit itu mirip-mirip dengan Tableau, Looker apa lagi ya Power BI tapi redmine open source dan ada versi cloudnya nah ini sangat open source dan mirip dengan proyek yang di sponsorin oleh Microsoft react dan sebaiknya jadi memang ada bisnis di belakangnya proyek ini tapi juga ada lusinan angel yang dipekerjakan untuk menambah feature memperbaiki bug menambah dokumentasi dan sebagainya dan seterusnya salah satu logo yang terkenal di websitenya metabase itu Gojek nah ini motivasi terbaik karena waktu itu saya kerja memang memperbaiki entah berapa ratus bug gitu dan bikin feature baru optimasi dan sebagainya seterusnya untuk sebuah proyek open source dan digaji untuk mengerjakan itu dan belajar juga karena stacknya agak unik ya jadi si metabase ini backendnya pakai closure closure nah karena waktu itu saya belum canggih-canggih banget mengatauan closurenya sekali belajar sekarang juga belum mengaham juga cuma gara-gara berinteraksi dengan para pakar closure yang para engineer yang jago closure di metabase akhirnya kecipratan ilmu itu lebih cepat gitu nah ini kan ideal banget kita bisa belajar digaji pula gitu kan proyeknya open source lagi oke kondisi idealnya itu kayak gitu Beberapa proyek yang seperti metabase atau bisnis model open source seperti metabase ada MongoDB Supabase juga Supabase Redis 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 GitLab Directis ya mirip ya Directis Directus Directus tapi ini menarik juga ya maksudnya kalau tadi kan di satu sisi ada project open source yang emang individu atau ya mungkin kelompok orang yang jumlahnya sedikit lah lebih personal kayak yaudah gue butuh tool ini bikin yaudah sekalian di open tapi kan kalau ini kayak pendekatannya udah agak beda ya ini udah dengan mindset apa korporat lah bisa dibilang ini kan harus karena udah nge-hire orang mekerjakan developer ya kan harus apa harus balik model lah ibaratnya harus harus dapat income yang memadai kayak produk profesional jadi apa ini kan sebenernya apa mindset cara operasionalnya mindsetnya mindset profit seeking harus cari profit tapi cara kerjanya buat codingnya itu open source itu tuh sebenernya sustain atau enggak dan apa apakah bisa dibikin lebih banyak lagi perusahaan yang beroperasi kayak gini seharusnya sangat bisa model seperti ini bisa terjadi sejak zamannya sas atau cloud karena kan sebenernya yang dijual itu bukan softwarenya tapi layanannya contohnya kalau jalan ke metabase ini jalan ke cloud contoh paling klasik itu kan sebenernya seperti microsoft 365 atau google workplace kan atau g suite dulu kan kan mengirim email itu bukan sesuatu yang rahasia tapi siapa jaman sekarang yang mau install email server sendiri untuk ngirim email itu hampir gak ada yang mau lebih banyak bayar sekian puluh ribu per bulan lah ke siapa yang mau ngerjain gitu tidak ada kerahsian sama sekali google mail itu sama software yang dipakai imap smpp nya ya seperti yang kita pakai kalau install manual juga jadi kita bayar pakar untuk mengoperasikan itu kita bayar bukan softwarenya tapi keahliannya supaya kita gak ngurusin itu sama lah masalah nasi goreng itu gampang kan tapi sebagian orang ya beli aja gitu gak ada gak ada kerahsian kan gak ada bumbu atau bahan rahasia itu hampir gak ada gitu resepnya pun gimana-mana sudah sangat gampang didapet yang kita beli itu adalah yang kita pakai itu adalah layanan kalau yang kita butuhkan itu layanannya mau softwarenya atau open source apa enggak gak masalah gitu nah kalau metabase ini kan apa secara ya dari awal kayaknya udah diset untuk corporate korporasi lah ya bukan corporate ya korporasi gitu ya untuk bisnis juga nah ada beberapa open source juga seperti kalau gak salah SQLite itu kan open source tapi servisnya dia dalam bentuk mungkin untuk konsultasi konsultan seperti tadi mas Arya ceritakan tentang penop.js kan terus ada juga service yang dibangun di atas itu misalkan sekarang apa yang Torso ya yang Torso betul atau kita misalnya perlu ada yang di kustomisasi untuk sistemnya karena yang dijual itu kan jasa kepakarannya bukan barangnya kalau mau kerjakan sendiri juga bisa tapi mending kita membayar orang yang pakar sehari-hari urusannya seputar database pasti lebih pintar ngurusin itu kan sepintar-pintarnya ngurusin email engineernya gmail kan pasti lebih paham kan karena pagi siang sudah urusannya itu gitu apakah software yang dipakai sama dia rahasia enggak sama sekali gitu hmm gak ada yang proprietary ya maksudnya gak ada protokolnya ini protokolnya sih sama gitu ya semuanya udah standar udah standar dan karena open source dan standar akhirnya kelebihannya keenakannya gotong orang kerja bakti itu kan ya kita menambah ilmu semua orang kan kalau kita membuat ada dokumentasi postgre yang salah terus kita perbaiki itu kan manfaatnya dirasakan semua orang yang setelah itu pakai gitu kan tapi kalau ada dokumentasi database proprietary kayak oracle terus kita benerin itu ya yang enggak pakai enggak ngefek gitu kan yang enggak bayar enggak ngefek gitu kan betul betul nah kalau di Indonesia sendiri mas apakah sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan seperti metabase, supabase dan teman-temannya yang besar belum ada ya tapi harapannya lama-lama akan ada sebenarnya mungkin yang akan mendorong itu kalau semakin banyak orang semakin banyak bisnis yang percaya bahwa yang dijual itu adalah servicenya atau layarannya atau versi cloudnya sehingga itu harus banyak dulu kalau itu ada banyak lama-lama semua perusahaan berpikir oh iya ya berarti kalau kita jualan itu berarti softwarenya enggak harus proprietary kita buka aja ya sangat seperti itu ya di Indonesia ya itu in life-nya Mas Johan teringat teringatnya Mas Johan in life kan itu baru ya masnya belum establish dan sebetulnya kalau dipikir-pikir kayak misalnya next.js atau apapun lah itunya versel juga gitu kan next.js-nya gratis yang dijual itu bahkan ya bukan next.js-nya sama sekali tapi layanan layanan hostingnya versel yang udah dan dia enggak bikin sendiri juga dia bikin di atas dia pakai lamp provider kan jadi sekarang Dino yang mau ngantiin Node.js itu kan Dino-nya pakai aja dia mau jualan hostingnya kemudian fly itu kan sebenarnya di bawahnya sepertinya stacknya sama semua kan dia jualan malah sekarang si Postgres-nya fly mau pakai Superbase kan ini bener-bener operasionalnya keahlian operasional yang dijual itu bukan barangnya ya antara ekspertise sama infra atau keduanya kombinasi keduanya semua cloud provider yang besar-besar kan dari Amazon, Google, sama Azure itu pasti ada versi manage Kubernetes-nya kan itu juga enggak bayar tambahan kan kita tapi kita kita enggak beli Kubernetes-nya kita bayar mereka untuk tolong dong ngurusin rasternya nih karena ngurusin sendiri kan payah kan kalau proyek open source dari Indonesia yang cukup populer mungkin sampai keluar gitu sampai ke California ada enggak mas? tiba-tiba apa rakan dari mana gitu eh ini ada open source ini oh ini ternyata dari Indonesia gitu udah ada belum ya? mungkin yang populer ada ya tapi untuk yang sekarang lagi saya kerjakan gitu hampir enggak pernah terdengar UA parser mungkin paling yang biasanya standar apa tuh Mas Riza kita bisa bikin awesome list-nya kayak proyek-proyek Indonesia ya proyek Indonesia ya kayaknya bagus tuh itu isinya S5 doang bisa bisa cari nanti pelan-pelan kita cari ada sebenarnya apalagi kan untuk mungkin di luar mungkin enggak kedengeran karena untuk kebutuhan lokal kan iya kearifan lokal ya kearifan lokal kearifan lokal jadi apa menyelesaikan masalah di Indonesia jadi enggak mungkin dipakai di luar juga gitu ya biasanya yang ditampilin sama Pak Dika itu kan suka seru kan proyek-proyeknya oh iya apa showcase ya showcase parser oh user agent hmm oke bagus keren ini forking-nya gede juga ya seribuan ada github-nya kan ada komersial dan ada pro-nya ini menarik juga nih maksudnya bisnis modelnya bagus juga iya dari awal udah ini ya ada yang free ada yang freemium ya freemium ya freemium mungkin perlu karena kita ada github-nya juga kan open source Indonesia mungkin perlu kita oh iya bener-bener kita minta orang-orang ditambahin kesana gitu kalau punya iya kalau teman-teman punya proyek open source silahkan dimasukkan kesini tinggal perikos aja ya tuh barito barito punyanya gojek ya gojek gojek bukalapak ini ada hyperjump hyperjump padfinder ini gio bukan yang bikinnya tani box tani box udah banyak juga ya berarti itu perusahaan di Indonesia yang apa aware kan sebetulnya mereka perusahaan komersil tuh Bukalapak Tokopedia dan lain-lain tapi emang di-encourage buat apa tool itu kan sebenernya berawal pasti berawal dari tooling internal mereka tapi kayak ya udah di-encourage di-publish sebagai proyek open source salah satu motivasi paling bagus untuk perusahaan untuk bikin proyek open source tuh sebenarnya untuk recruitment karena kan kalau kita misalnya gabung dropbox dropbox itu kan semuanya python bahkan Guido Von Rossum pernah kerja disana kan ya sangat menarik dong untuk orang yang pecandu dan penggemar python kan karena tahu gitu di dalamnya oh ini kita bisa pasti proyek dropnya kelas dunia semua gitu dengan membuka diri itu tidak calon pencari kerja tadi tidak membeli kucing dalam karungan gak tahu kan udah semangat-semangat loading ternyata di dalamnya tuh stacknya tuh misalnya jadul banget Ruby Ruby masih jadul gitu masih beda banget hahaha iya iya tidak sesuai harapan tapi kalau kita lihat wah ternyata Gojek proyeknya wah ini barito pakai Go dan sebagainya kan nyambung lah kalau kesana ini sangat dipakai orang-orang perusahaan besar Microsoft Google dan Facebook itu sangat gampang kan merekrut misalnya JavaScript engineer kan karena ya Facebook ada react gitu kan terus Microsoft ada TypeScript gitu kan TypeScript iya lebih transparan lebih iya ini ya apa lebih mudah buat menarik talent talent dan juga talent nah terus jadi perspektif talent iya ya perspektif talent misalnya kita cari kerja kan tadi maksudnya kita udah bahas kilas keuntungan apa bikin open source project tuh apalah tadi kepuasan maksudnya kita bisa nge-share yang kita bikin atau kita udah bahas sisi finansialnya juga tadi tapi berarti kan itu ada manfaatnya untuk apa karir kita sendiri kan ya sebagai developer nah Mas Arya ngerasain gak keuntungan yang dari segi karir khususnya dulu mungkin ya kalau sekarang sih udah established dulu jaman-jaman kuliah lah lumayan keras ya karena salah satu yang paling enak itu adalah ketika ya ini walaupun berlaku buat saya tapi rasanya berlaku buat umum juga kalau misalnya kita mau melamar kerja terus ditanya sama interviewernya kan kalau bisa apa bisa python misalnya kita tinggal tunjukin kan program python juga yang digita dan kalau itu bagus itu sangat mengesankan yang mau wawancara kan kalau itu jelek ya ini juga berbahaya gitu atau kalau pesan saya ke generasi sekarang hati-hati kalau mau di ditaruh digita siapa tahun nanti calon mertua itu juga punya akun dia terus ngecek gitu apa nih pull request gak ada unit testnya gitu kan jadi gak bertanggung jawab dia gak punya calon mertuanya gagal jadi mertua gara-gara dia sempat mendeteksi codingannya payah gitu nah akhirnya kita berpikir dua kali sebelum ditaruh di github atau dimanapun dan itu seperti portfolio buat kita dan buat yang mewawancara karena saya di pihak mewawancara juga entah beberapa ribu engineer ya enak juga gitu karena seberapa banyak sih yang bisa kita gali dari 30 menit atau 1 jam mewawancara tapi kalau kita lihat codingannya wah ini dari awal bagus banget unitasnya lengkap misalnya codingnya rapi gampang dibaca dan sebagainya itu udah mencerminkan bagaimana si engineer itu nanti kan kalau bekerja ke bayar nah kalau dia hobi aja udah sebagus ini apalagi kalau dibayar kan nah saya ada melihat perbedaan kalau kayak perusahaan di beberapa perusahaan yang luar ya yang US based company yang tech based company dan juga di Eropa untuk apply aja kita harus menyertakan wajib menyertakan proyek open source yang pernah kita kontribusi sedangkan di Indonesia kayaknya itu belum menjadi sesuatu yang umum kali ya sangat tidak umum di Indonesia lebih penting itu slip gaji perusahaan sebelumnya kertifikan ijasa 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 kali ijasa ijasa dua-duanya juga lebih penting karena filosofi orang dalam di Indonesia itu agak berbeda dengan filosofi orang dalam secara umum karena kalau kita orang dalam itu harusnya berlaku keluar juga kan artinya kalau si pewancara tadi lihat kandidatnya seperti apa terus paham kerjaannya seperti apa dari GitHub dan sebagainya informasi yang sama pentingnya dengan jalur ordal tadi kan ordal jadi lebih penting kayak ordal sama titipan eh titipan ordal sama biasanya lebih cepat kalau titipan itu cepat banget jadi saya jadi ingat beberapa beberapa waktu yang lalu tuh kayak perusahaan seperti Gojek waktu beberapa rekan saya masih ada disana gak tau sekarang ya itu bahkan kalau mereka apa kandidatnya sudah kontribusi ke open source dalam artian ya kontribusi kode kode ya bukan cuman read me aja gitu ya itu bisa melewati beberapa fase misalkan gak perlu tes coding bahkan gitu jadi memang kayak orang dalam jadinya gitu ya iya setara dengan ordal kan kontribusi open source setara dengan ordal betul tapi lebih make sense karena kan udah demonstrate kemampuan codingnya dia oh iya ini kan objektif kan kalau ordal tadi kan tidak objektif sama sekali jadi mungkin kalau dipopulerkan seperti itu iya 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 buat contributor open source lebih gampang karena jalurnya lebih cepat gak perlu tes coding karena ya sudah terbukti gitu dan sudah terlihat juga di public gitu ya cara komunikasinya kelihatan codingnya kelihatan terus kemudian mengerti situasi mengerti solusi sepertinya memang lebih baik proyek open source itu apa namanya ya kontribusi ke open source itu bisa lebih 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 mumpuni daripada lebih mainstream lebih mainstream ya iya daripada sertifikat pernah mengikuti seminar apa seminar apa gitu sertifikat webinar webinar punya sertifikat apa saya punya sertifikat SSL HTTPS TLS gratis let's encrypt mungkin harus digalakkan seperti itu ya jadi ini salah satu cara untuk menyelip di tikungan itu adalah dengan menimpulkan karya-karya kita dan ditamerkan secara positif di ajang dunia open source oh iya itu ada juga beberapa investor fokusnya itu adalah untuk investasi di proyek open source yang bisa dikomersilkan seperti tadi kan Redis, Mongo, GitLab, Metabase dan sebagainya karena filosofi Google juga punya ya kayak gitu sama Microsoft juga punya ya kalau ini spesialis jadi investasinya hanya untuk perusahaan yang mengomersilkan open source karena filosofinya adalah ya kita lihat aja kalau kita bikin proyek apapun dari nol pake front endnya pake salah satu framework apapun pilihannya pasti open source kan gak ada yang bikin framework internal sendirinya mau back endnya pakai bahasa apapun pasti open source kan ada masih ada bahasa pemrograman yang gak open source gak ada kan gak ada yang mau belajar soalnya maksudnya apa ya gak ada resource ya kan gimana mempelajarin mungkin masih ada tapi udah pasti gak dipakai C-sharp? C-sharp sudah open source udah ada yang open source ya udah ada yang open source ya udah ada yang open source ya udah mid core ya database nya juga gitu kan defaultnya paling orang pasti ke MariaDB atau PostgreSQL dan sebangsa hampir gak ada lagi yang dari awal wah beli mahal-mahal dulu lah jadi dari awal sampai akhir itu untuk bikin produk apapun terus udah pake open source mau bikin e-commerce aja wah pasti pake WordPress jumlah dan sebagainya dan seterusnya kan remix remix iya tapi ya karena open source kayak terlalu apa ya mungkin banyak orang yang apa ya take it for granted kali ya termasuk yang akhirnya jadi komplain ini gak bisa ini ya itu entitlement udah gratis banyak mau karena kita ya itu betul sih kayaknya kita gak maksudnya orang yang terutama yang awal kayak gak ngehargain nih tidak menghargai ya udah lah ada karena terlalu banyak opsi betul makanya ada satu solusi lagi kayak temen-temen saya ya di komunitas WordPress itu masih bisa buka open collective itu oke jadi temen-temen saya yang maintainer open source yang cukup terkenal di di environment WordPress itu plugin-plugin itu pakai open collective untuk biasanya ini bulanan ya dia manage jadi dia minta bukan minta sih dia nge-raise nge-raise budget nge-pooling nge-pooling dana dari apa corporate and support atau individual donator kan donator individu habis itu disalurkan lagi ke ekosistem mereka kayak maintainer apa-apa lah dan karena plugin dia dipakai berapa persen tuh kayaknya hampir seluruh hampir seluruh ya proyek-proyek enterprise itu pakai pasti lata-rata pakai pluginnya dia cukup terkenal gitu jadi dia raise money terus kemudian transparan penggunaannya dan dia kayak mengambil gajinya dari sini gitu itu ya mirip dengan kasusnya evanyu juga sih evanyu cuman kalau evanyu kan kayaknya dia raise cuman ini ada fasilitatornya kalau ini si open collective ini kan ya kickstarter kickstarter kaya buat laporan keuangan gitu loh transparansi itu tadi maksudnya kalau evanyu kan maksudnya jadi bergantung ke dia doang ya oke lah mungkin dia secara individu gak apa-apa dia transparan terbuka cuma open collective ini kelihatannya salah satu keunggulannya ya kayak udah ada template-nya lah sama satu lagi sisi sisi legalnya sisi legal dan ambil gaji dia sepertinya ambil gaji teksnya jadi bisa dari sini jadi memang itu yang dia lakukan so far dia punya dia bekerja di company yang sama dengan saya dan dia punya full time dan side jobnya menghandle open source ini that's it that's only two things yang dia lakukan tapi seru sih dan salah satu solusi biar yang kita bahas tadi sustainable kan biar gak stress terus tiba-tiba ngehapus kodenya atau apalah dan ini punya pengalaman menarik sih gue sama open collective ini jadi kan bisa dipakai oleh project open source apapun salah satunya meta framework astro nah terus duitnya mau disalurin ke siapa saja kemana dan bagaimana itu terserah maksudnya dibalikin ke si proyek masing-masing proyek sendiri ya asal apa ada laporannya nah terus ke dulu pas lagi ngulik astro banget karena lagi baru banyak baca-baca di discord kalau ada yang nanya ya sering bantu-bantu jawab juga terus tiba-tiba random jadi mereka setiap bulan emang bagi-bagi duit tapi bagi-bagi duitnya bukan sembarang ya maksudnya apa jadi ada alokasi budget untuk community member yang dianggap helpful dan aktif maksudnya ngasih jawaban yang bermanfaat buat apa buat orang lain yang tanya pernah dong dapet 200 dolar random itu karena bantu-bantu jawab bantu-bantu jawab di discord dan apa nggak open collective ini perantaranya kayak holistik gitu loh maksudnya jadi bukan kan awkward ya aneh kalau antar negara misalnya tiba-tiba dari pihak astro nya nanya rekening buat transfer duit ke kita secara individu kan agak aneh nah ini apply nya submit nya ke open collective ya mungkin mirip sama si apa rekannya Ivan tadi ya jadi kayak kayak submit invoice lah semacam submit invoice tapi ada keterakannya astro community award bulan sekian jumlahnya sekian terus transfer nya masuk dari open collective juga jadi kayak apa masing-masing kalau dari proyeknya masing-masing nggak pegang duit jadi kayak di pooling lah hasil donasi dan support lain-lain nah terus dibalikin ke masing-masing komunitas ya bukan cuma itu sih yang macam-macam misalnya yang banyak banyak kontribusi kode juga mereka punya benchmark sendiri yang jelas itu bisa buat dana open collective itu bisa disalurin ke berbagai kegunaan di ekosistem proyek mereka itu dapat giveaway kayak waktu itu nggak perlu ada hashtag tertentu enggak berarti sesuai dengan ini ya kontribusi bukan berdasarkan iya dan bahkan itu juga nggak itu juga nggak tahu sih maksudnya dipilihnya random aja yang dianggap pada bulan itu banyak ngebantu kejawab pertanyaan orang-orang lain nggak beneran nge-posting atau promote apa sih ini semangat gotong royong yang lebih murni iya betul nah pertanyaan terakhir buat mas Arya nih kalau apa what next berikutnya kira-kira apa nih dari mas Arya pengen ngerjain apa lagi mungkin bisa kasih sedikit ciser gitu bocoran lagi ngerjain apa kedepannya mau ngerjain apa kalau sekarang sih lagi suka ngoprek gen AI terutama LLM large language model karena ini lumayan teknologi yang bisa dijamin akan sangat transformatif ya hampir semua kita pakai chat GPT rata-rata atau yang mirip-mirip dengan chat GPT dan hampir semua engineer itu pakai GitHub co-pilot kita bisa lihat efeknya itu sangat luar biasa dan ya tadi sayang kalau teknologi seperti ini kita dari Indonesia hanya lagi-lagi hanya jadi pemakaian belum jadi pengedar masih pemakaian belum produsen ya belum jadi produsen belum 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 kontribusi aktif iya kontribusi pengedar pengedar karena contohnya ya LLM yang open source rata-rata kan kemampuan bahasa Indonesia nya sangat pas-pasan sangat pas-pasan padahal kalau dilihat bahasa Indonesia itu dipahami entah berapa ratus juta orang gitu gak kalah dibandingkan bahasa lain gitu tapi tidak terwakili dengan benar ini akibat kita hanya pemakaian tadi gitu dominasi kita tidak ada sama sekali itu sesuatu yang sangat disayangkan nah ini makanya teknologi yang sangat transformasional seperti ini harus cepat dikuasai karena kalau enggak kita selamanya tidak hanya konsumtif 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 oke oke kalau begitu mungkin untuk episode kali ini kita sekian dulu terima kasih banyak buat Mas Arya atas waktunya terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih ngobrol-ngobrolnya kalau teman-teman kita bisa ngobrol-ngobrol lagi minggu depan teman-teman ada yang mau pertanyaan ke Mas Arya bisa kemana? oh iya yang aktif sosial media dimana? hampir enggak ada yang aktif di GitHub lah ya di GitHub aja gitu soalnya aktifnya modding ya ya makanya mungkin GitHub lebih cocok jadi kalau mau sundu-sundu apa ya di GitHub kalau enggak ya standar lah di LinkedIn Twitter atau X untuk hal yang ya sifatnya profesionalnya hmm ya bisa intip-intip lah ya ke GitHubnya Mas Arya ya siapa tahu ada project open source yang bisa kontribusi ke sana gitu ya bisa tahu juga kira-kira Mas Arya lagi mau bikin proyek apa nih? bisa dari GitHub juga ya kelihatan stalking dong namanya itu stalking ya stalkingnya developer gitu biar siapa tahu bisa pengen apa follow-follow kan jadi follow aja ke GitHub atau X ya siap sih siap oke kalau gitu sekali lagi Mas Arya terima kasih banyak waktunya terima kasih banyak waktunya terima kasih ay 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 you ay